Hari ini kita akan ke tempat pusat pembinaan anak-anak di Tangerang. Bersama teman-teman dari Ulvin, karya adalah doa. Juga ada Satria Fiji, ada tuan 13, next in Somnia, Signing Bride, Gardu House. Juga ada ilustrasi dari Masari Merdeka. Semoga kita bisa kasih pesan positif buat anak-anak dan menjadi skill mereka di kemudian hari. Jika dimulai, mari kita berdoa. Juga cara berjalan dengan baik. Berdoa, mari mulai. Atas, beruji! Bukan hal yang apa ya, tiba-tiba. Ini semua sudah Tuhan kasih. Teman-teman semua datang diberikan kasih sama Tuhan, diberi jalan ke sini adalah semua kasih. Tuhan yang membuah satu. Semangatnya itu semangat untuk Tuhan. Semangatnya itu semangat kami. Ibu, bapaknya, ibu, bapaknya, anak-anak itu adalah kami semuanya. Atau tetap datang ke sini juga menjadikan kakak-kakak mereka. Apalagi. Kita berkumpul ke lapangan semuanya. Kita di luar aja masih bisa depresi gitu. Apalagi mereka di tempat yang sekeras ini, gue rasa mereka butuh satu platform atau satu wadah untuk menguangin isi pikiran mereka, ngobatin rindunya sama keluarga. Iya, jadi kita di akar Juruji ini kita, aktivitas kita berdua adalah kita bikin kegiatan dan kasih mereka tentang cara sablon ya. Ya, edukasi. Iya. Teknisnya sablon seperti apa, mulai dari screening, terus chat, terus juga prosesnya semuanya kita jelasin dari awal ya, Bote. Dari nol. Terus juga di sini kita kasih beberapa tips and trick. tips and trick, terus juga kita sediain beberapa baju yang mereka proses, yang mereka lakuin sendiri, dan hasilnya pun untuk mereka masing-masing. Untuk orang awam sih sangat wow sih menurut gue. Karena langsung kita on the spot ngajarin, teori langsung praktek. Beberapa ada hasilnya yang bagus, ada yang nggak. Kita juga bisa ngeliat sih di sini, jadi antusias mereka pengen tahu tentang dunia sablon juga lumayan ya buat banyak. Jadi mereka juga pengen cobain juga, narik, terus mulai ngaduk chat, terus nyuci screen. Mereka juga kelihatannya emang suka juga gitu. Karena kan emang harapan kita di sini adalah ketika kita memberi edukasi buat teman-teman semua di sini, harapannya adalah ke depannya, supaya teman-teman ini ya bisa meninggalkan, apa namanya, masa lalunya lah. Untuk masa depan yang lebih baik ya kan. Tujuannya sih seperti itu. Karena kan teman-teman semua di sini kan umurnya masih pada-pada muda kan. Mudah banget. Dan dia kan harapan-harapan bangsa, misalnya gitu kan. Bibit-bibit harapan bangsa di kemudian hari. Lu semua udah berhasil bikin satu bagian dalam kalimat red. Keputangan buat kalian semua. Soal aktiviti hari ini, kalau di kelas red sendiri, karena memang waktu itu sangat singkat, gue gak ngajarin mereka secara full bagaimana bisa nge-rap. Tapi lebih kayak basic-basic penulisan lirik gimana sih? Habis basic penulisan lirik, gimana cara nempatin lirik yang mereka bikin di satu dirama beat gitu. Dan alhamdulillah tadi dari orang-orang ekoplahnya, mereka sudah punya kapasitas buat nulis lirik, sudah punya nyali untuk berani maju ke depan, dan nge-rapin apa yang mereka tulis. Gitu sih. Apakah bersama akhirnya kita berjumpa? Salam cinta, LPKA. Itu salam dari Bulingga. Sekar, bapak. Dari Jogu, gue selalu jalan berdua. Di sini ada gue dan Wendy mau lara. Sampai ke sini pun masih selalu bersama. Dan kami mencoba lebih baik. Gapak. Semua pasti ada makna dan tempatnya, karena sudah diajarkan mama, papa. Karena setiap insan ada yang mau liang. Hei, 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 sabi kalian. Pagi-pagi bangun pagi. Jangan lupa sambil ngopi. Daripada dengarin emak-emak ngerupi. Mending gue coli. Jadi kalau lu gak nyo, gue sayang. Kita belum bisa ketemu lagi. Gue sangat bersyukur bisa ada di sini. Gue sangat bersyukur bisa berbagi apa yang gue tahu. Tapi kalau kita sama-sama gak manfaatin kesempatan ini, pertemuan kita gak bakal jadi apa-apa. Jadi peduli setan, bisa nulis apa kagak, tulis sekarang pokoknya. Jangan lupa senang-senang nulisnya pokoknya. Jangan lupa senang-senang nulisnya pokoknya. Pertandingan 2 lawan 2. 2 lawan 2, secara bergantian. Oke. Tadu, bergantian. Tim pertama, 2 orang siapa yang mau? Oke, sini dulu. Kamu tim kedua di sana. Kalah ganti. Kalah ganti. Kalah ganti. Kalah ganti. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Menurut gue acaranya sangat bagus untuk mendidik anak-anak adik-adik kita yang ada disini. The bike was really good. Dan harapan kita adalah yang terbaik untuk mereka semua. Agar mereka keluar dari sini mempunyai skill. Dan banyak cerita juga dari mereka yang kita harus ceritakan ke orang-orang anak-anak di luar sana bahwa disini tuh gak enak. Pada intinya hanya menunjukkan untuk orang di luar walaupun mereka ada di dalam sini tapi berasa ini bukan sampah masyarakat. Dan mereka masih bisa berbuat positif di dalam sini. Harapan gue sih biar mereka di luar nanti kalau hukuman udah beres mereka menjadi orang yang lebih baik lah. Dan sebelumnya kita bantu doa lah. Kita bantu doa lah. Amin. Ini tuh lu harus samain pitch tempo-nya dulu. Kalau lu gak pitch tempo-nya gak sama akan merasakan... Tidak bedanya kan? Ini karena pitch tempo-nya belum sama. Menurut gue ini satu movement yang baru yang jarang banget didatengin ke tempat kayak gini. Dan gue liat juga tadi ada beberapa anak yang potensial juga. Mainnya juga lumayan bagus. Cuman karena dia melakukan kesalahan yang menurut gue emang dia harus bertanggung jawabin. Gue rasa itu cukup buat dia untuk jadi lebih baik sih. Nah harapan gue kedepannya mudah-mudahan acara kayak gini bisa ada di tempat-tempat lain juga. Gak cuman di peyatang gerang ini. Tapi bisa ada di kota-kota lain juga. Biar anak-anak lebih semangat lagi. Jadi dia gak ngerasa jadi menyendiri gitu. Kalau gue liat kayaknya anak-anaknya bukan anak-anak yang terasingkan juga. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung lebih bagus lagi. Mantap. Harapan saya pribadi ke depan itu ini akan si akar jeruji ini akan tambah berakar kemana-mana sih. Karena menurut gue ini suatu movement yang menarik dan baru buat kita sebagai anak kreatif. Mungkin yoga dan piscara nambahin. Ya harapan kami teman-teman yang disini tuh bisa ngeliat. Ada banyak alternatif, hal-hal positif yang bisa mereka lakukan. Hal-hal positif dan kreatif. Dan mungkin dengan coba, dengan ngeliat. Atau mereka bahkan udah jago gitu. Ini hal-hal seru loh. Dan nanti suatu hari bisa menjadi profesi lo. Hal-hal apa namanya. Menyalurkan energi lo, menyalurkan kreatifitas lo. Dan sarana berekspresi. Tadi tuh kalau kita udah luas bikin buletan. Sambil kita ngenalin. Tuh, movementnya udah ada tuh. Secara pewarnaan, secara konsep, itu juga udah dipikirin ketika sebelum ngegambar gitu. Sekalipun lo gambar harus-gambar di jalan juga emang harus dipikirin. Supaya enak diliat nantinya. Gue bisa berbagi. Terutama Gardo House bisa berbagi sama temen-temen disini. Berbagi sharing knowledge. Bagaimana bikin graffiti. Bagaimana memulai graffiti. Dan bagaimana graffiti bisa menjadi salah satu mata pencaharian. Dan bisa di-sharing ke temen-temen disini. Terlebih, ini kayak rumah tahanan untuk anak gitu ya. Menurut gue, temen-temen disini harus di-stimulus gitu. Untuk ngeliat ketika suatu hari nanti. Mereka keluar, mereka punya sesuatu atau punya padanan. Atau punya latar belakang yang kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Halo, nama gue Bian. Gue dari Urbaning. Kita kerjasama dengan Karya Adalah Doa. Untuk membuat acara Agar Juruji ini. Misinya kita untuk menyemangatkan anak-anak yang di dalam sini. Biar insya Allah setelah mereka keluar, mereka bisa memilih salah satu bidang yang kita ajari ini. Kalau memang suka dan bisa mencari nafkah lah untuk support mereka atau keluarganya mereka. Insya Allah plan-nya kita bisa kelilingi Indonesia. Bisa dapat bantuan dari sponsor-sponsor juga. Dan kita bisa menyemangati semua anak-anak yang ada di lapas. Anak ini di seluruh Indonesia. Itu aja. Yang lama tinggal di Jepang, balik Indonesia. Nama gue Ubi Dalia, kerja ruji. Sekarang Tuhan, ucapkan berima kasih. Tuhan, pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah dan ada satu. Tanah Indonesia. Kedua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bangsa Indonesia. 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 Terima kasih.